hai 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 semuanya balik lagi sama gua dan di Prabowo Direction time Oke kali ini sudah memasuki episode terakhir saat online yaitu episode 11 dan atau atau episode 23 Hai dan katanya di episode kali ini itu ada Easter eggnya jadi mungkin ada suatu kode atau hal atau scenes yang mungkin enggak ada di novel terus di animenya ada lagi gitu kita langsung aja ya apa enggak usah bahasa-bahasa lagi jika intinya untuk yang sudah sebelumnya kalau kalian ingin tahu link ada di bawah untuk episode sebelumnya atau ada di atas sini oke mantap kita suka animenya ya biar gak lama ini pesada terakhir soalnya hai oke Hai tuh episode terakhir itu alis menghilang katanya Hai omosah satu dia hanya menggengarikan kemarinnya hai 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 gila ya langsung dihSA lagi gitu hai 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 paketnya hai 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 gue tau sih siapa yang di dalam itu alis yang jelas wah tidak tidak berkesan wah oh enggak kali ini enggak ada opening ini namanya juga pas sudah terakhir berapa menit sih wah normal ini ini wifi mu robot mas di cas adem 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 yo 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 gue masih nggak bisa ngebayangin eh apa namanya bener-bener objek eh objek subjek berarti anggaplah karakter yang di dalam game atau MPC atau manusia yang ada di dalam game bener-bener bisa dikeluarin ke dunia nyata dan itu ya udah ya kayak manusia banget gini dulu bisa kembali kok bisa ya Hai dan model robotnya itu kayak wah ini bukan robot udah dari kulit otak mata omongan gerakan itu kayak normal manusia yang semua hai 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 ngerti ternyata yang Hai gue gini aja ya takut ada yang manggil di luar hai 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 geluk mulu Hai mulai akan mimpahnya ya di sini turun-turun mulai tadi Hai satu saat pasti akan terbayarkan ya aku ada yang Hai tiba-tiba sudah datang Hai lebih diadakan tempat dudaknya hmm emang ya ya selamat menikmati keluarga biasa sebenarnya rumahnya keluarganya Kirito ya keluarga angkatnya Kirito itu gede banget ini sampai ada kayak dojo ya kayak buat latihan ini tuh kayak tradisional Jepang gitu ya, menurutkan dojo kan namanya dojo ini ada satu gaya yang kirito sebenarnya kalau di dunia nyata Kirito itu tumbuhnya masih belum terlatih terlihat pada saat di movie di movie-nya jarang olahraga sebenarnya kan main game terus tuh biasa atau kan biasa kalau dia ngga jatuh kayak gitu logiknya habisnya ngga logik gitu jatuhnya ngga gitu modelnya jatuhnya ngga jatuh ini pasti selalu antara cowok di atasnya atau cewek di atasnya ini gitu deh selama aku masih bisa dimanapun itu jadi aku tetap bersama ya sekarang oh iya untuk kali ini gue bener-bener pure first action ini disini baru pertama kali diperlihatkan ayah angkatnya kirito oh iya kenapa gue bilang ntar gue stop dulu kenapa gue bilang apa namanya orang tua angkat sebenarnya Kirito itu apa keluarganya siapa tuh nama keluarganya nama ininya kayak nama apa ya istilahnya kayak nama belakangnya gitu itu bukan kiri gaya ini kalau gak salah kalau ini adik adik dari orang tua kirito yang ibunya gitu atau enggak bukan ayahnya iya bener ibu angkatnya ini adalah adik atau kakaknya dari orang tua kirito asli orang tua kirito sebenarnya sudah gak ada gue lupa antara udah meninggal iya kayaknya udah meninggal karena bener-bener pure sampai ke novel saat ini juga novelan terbaru itu juga gak diceritain apa gak ditayangin orang tuanya kirito itu seperti apa orang tua aslinya itu seperti apa gak ditayangin ini mungkin sudah meninggal mungkin lah diasuk lah pas kirito masih kecil juga masih kecil banget diasuk sama mereka gitu apa dan sempet ya terjadi konflik lah kayak apa ya kirito itu kayak 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 kedekatan sama mereka keluarga yang ini kayak ada sempet renggang gitu makanya dia bermain game terus juga main masuk ke dunia salat online dari sana karena dia mengalami 2 tahun di dunia game salat online jadinya dia sadar gitu kalau untuk orang-orang di sekitarnya jadi dia makanya akan lebih dekat sebelumnya sama yang yang suguh suguh adiknya dia adik angkatnya dia eh adik tiri berarti itu kurang dekat karena gitu eh karena gitu kayak gitu maksudnya ya ya seram minima 2 ay 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 hai 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 masalah kalau tersalah ibumu bilang kamu ingin pulih di Amerika ini masuk akal orang tua ya bener kan ini game mulu tuh dari season 1 sampai season sekarang nge-game mulu dan kayak gak masalah gitu sama rotonya lah ternyata pas ayahnya ditayangin sebenarnya siluetnya bukan siluet sih kayak eh sedikit cameo dari ayahnya itu sudah ditayangin dari season 1 apa season 2 gitu sempat ditayangin juga di extradition juga sebenarnya di dari sebelumnya akhirnya udah ditayangin cuma kayak dari belakang dari samping gitu doang kalau kalian bener-bener ngomong dan diperhatikan mukanya dan tegasnya masuk akal relate gitu jadi kayak ya apa walaupun memang punya tugas di apa ya dipercayai lah untuk sebuah game gitu semua game yang dimana itu kayak kemajuan dari negara Jepang gitu tapi tetap aja tegas di sini dia ngasih tahu tugas utama gitu itu sebagai anak SMA itu apa belajar dan Yaudah berfokus ke masa depan hai 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 pinggul ya teknik mesin Oh kalau bisa aku ingin kuliah di situ tinggal gitu tuh kalau di masa depan nanti tidur Hai ngomongin kuliah di tempat ini Hai kamu memperketanku ok Hai Hai pakai goa hai 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 Juga seorang yang bisa menemukan jalan yang dipercayainya Jika ada meskipun di dunia ini dia adalah siswa biasa Abangnya juga sudah mengetahui itu Belajar ujian kuliah lalu bekerja Di saat yang sama itu juga buah dari hasil usahamu Keren ya Ini orang tua-orang tua idaman kayak gini Walaupun segala putusan segala hal yang dilakukan anaknya Terus yaudah tetap mendukung apa adanya gitu Tetap dikasih saran dengan pegas Tetap mengingatkan gitu Tapi tetap tidak menghalang atau tidak membatasi Segala hal yang diinginkan anaknya itu Yang intinya segala intinya tetap harus positif lah kegiatannya anaknya Anaknya itu belibet Intinya kegiatan anaknya atau ahli yang dilakukan anaknya itu tetap positif Maksudnya kayak bisa menguntungkan banyak orang Ya udah walaupun itu rada aneh atau Nge-game-nya gitu kan Ini nge-game gitu Tapi karena itu ada hal positifnya Yaudah tetap didukung Ini the best sih kayak gitu Siapa sih yang gak mau kan Kalau orang tuanya kayak gitu kan Tapi tetap aja segala orang tuanya yang kita punya Kita harus syukuri Karena kita gak akan jadi kayak gini Tanpa orang tua kita gitu Gila sih ya Sebenarnya disini Ini kan ada dipotong gitu Sebenarnya disini masih diperlihatkan kegiatan Alice di rumah Jadi tuh gitu Kita bagi jadi ada dua penarut Tariknya 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 Terus gue pause Panjatlah menara putih Ini yang menara di underworld Dan saat mencapai puncaknya Kau akan mencapai dunia sana Oke Gidung pelatihan kedua Tempat penyimpanan ruang ketua Ruang rekam geografis Nih Kok apa gitu? Emang bisa lock ini? Oh Oh Alice walaupun gak pakai ini bisa gak gitu Dan kenapa dia gak kaget sama Yui Kan ini baru Menurut gue baru pertama ketemu gitu Yui itu siap Kan Manggil Kui itu itu apa-apa Pasti aneh gak ya 5268 5268 Ini easter egg nya Ini Apa ya Scene yang katanya Easter egg Kayak gitu Dan Sebenarnya Ini bisa kalian cari Di Apa Di search google Ketik dah 52.68.96.58 Nih Sebenarnya gue udah tahu Karena Ini kan gue rada Rada siang nih Tuh Kalau kalian lihat di belakang tuh Gue baru nge-record jam segitu gitu gitu Jadi Ini easter egg nya Jadi kalian bisa lah Gue udah sempet nyoba Apanya Untuk nge-browsing gitu Tapi gue tetep Ini first impression 2 Gue belum lihat ini Yang gue cuma lihat spoiler nya Dari Instagram gitu Ya Nanti di belakang aja ya Sekalian gue kasih Contoh Apa gitu Ininya yang ada di Kalau kita cari di google gitu Kalau kita nge-nge-nge Di belakangnya oke Makanya tonton sampe abis Karena ini pesuda terakhir Oh Gila puncak Yang benar putih Itu punya Benar alamat yang ada di galak 2 Hingga puncak Engkau akan berjumpa di itu Underworld selamat menikmati 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 logo yang perpaduan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati lompati selamat menikmati selamat menikmati sejak Terima kasih telah menonton! 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 dengan session selanjutnya gitu ya eh mungkin gitu aja ya penjelasan gua mohon maaf apabila gua apa ya kayak terlalu banyak bacot ya gua cuma ingin menjelaskan atau apa ya kayak lebih meluruskan gitu biar kayak yang spoiler-spoiler itu atau komen-komenannya kalian yang ada di Instagram itu gue ketau kalian nonton ini panggap mau ketau ya yang jelas gue ini gua disini gue jelasin kalau kalau tanggal yang ada di cutscene tadi yang dimana apa sawo progresif itu dia bakalan diadaptasi jadi anime yang tadi tanggal 6 November 2022 itu bukan tanggal rilis bukan tapi itu adalah tanggal dimana sawo online baru dimulai semuanya dimulai gitu pertemuan Kiritu dan Asuna pertama kali gitu di season 1 oke ha capek nyata udah gitu aja video kali ini ya semoga kalian suka dan ya ini adalah last dari reaction anime sawo online eh terima kasih telah apa ya kayak namanya gua atau setelah mengikuti reak konten reaction kali ini gitu reaction sawo online gua mohon maaf banget apabila ada penjelasan-penjelasan gua atau cara gua ngejelasin itu masih sedikit salah gua mohon maaf kalian bisa komen lah dibawah kita diskusi bareng ya apa memiliki sudut pandang berbeda itu kan itu lumrah gitu itu wajar gitu gua ga ga terlalu apa ga terlalu mempermasalahkan kalian mau dimana yang yang gua tahu kalau kalian punya sudut pandang sendiri kalian punya teori sendiri gua suka gitu jadi ya komen lah dibawah kan kalian gimana gua bakalan jawab sebisa gua gua jawab sepengetahuan gua tentang sawo online gitu ya udah sekali lagi terima kasih telah mengikuti reaksen anime sawo online atau ya mengikuti video reaksen anime sawo online ini terima kasih untuk konten selanjutnya di setiap hari minggu gua nggak tahu masih mau di apa ya kayak video apa di hari setiap hari minggu yang jelas tunggu aja konten-konten baru video gua intinya jangan lupa like comment dibawah dan ya tuh tanda merah tanda merah yang tulisannya subscribe jangan lupa itu klik ya biar channel gua tambah berkembang lagi biar gua juga tambah semangat udah kayak udah kayak ini aja gua kayak apa youtuber-youtuber promosi banget ini lah kayak gitu lah ya apa sekretnya kalian lah sebenarnya sih sekretnya kalian kalau kalian mau subscribe ya udah silahkan Alhamdulillah buat gua terima kasih banget buat gua juga semangat lagi tapi kalau kalian hanya menikmati nonton saja ya udah itu silahkan itu sesuatu kalian gua hanya ingin membuat konten atau membuat video yang menurut gua suka aja gitu oke ya udah gitu aja sampai jumpa di video selanjutnya gua dan di Prabowo pamit bye bye no there ain't no stopping us live without boarding pass couldn't catch me I'll be moving fast you